Nah di dua video sebelumnya saya sudah membahas tentang headphone amplifier ini ya Yang pertama adalah cara membuatnya headphone amplifier dengan menggunakan kit power ampli mini pump 8403 Terus yang kedua saya mempresentasikan ya setelah dipakai di headphone suaranya seperti apa Dan karena saya menggunakan miclipon terus saya cepitkan ke dalam headphone nya Jadi mungkin tidak bisa mewakili pengalaman sebenarnya menggunakan headphone amplifier pada sebuah headphone Nah jadi di video ini saya mencoba mengumpulkan beberapa responden Jadi saya mengadakan survei atau bisa dibilang juga sosial eksperimen ya Bagaimana pendapat orang setelah menggunakan headphone amplifier dengan tanpa menggunakan headphone amplifier Dan kurang lebih hasilnya seperti ini silahkan kita simak bersama-sama Tadi saya mendengarkan musik Vogue, detail banget musiknya Nah pas pertama saya denger lewat yang pakai ini, pakai alat, pakai ini dan itu Sensasi di ballroom itu dapat Jadi detail-detail pas speed di setengah ping itu kedengeran Sampai dentung denting apa itu Gembungnya itu kerasa Itu dapat banget Terus antara triple sama basnya Kalau dipakai alat ini itu cenderung banyak di bas mas Kebetulan kalau saya sendiri sih nyaman di suasana bas Terus dengan volume yang sama suaranya lebih Lebih enak yang pakai ini, pakai alatnya Ini tadi ya Pakai itu Kalau lebih detail ya Lebih detail Powernya lebih kerasa Lebih kerasa Kalau menurut pendapat saya Sebenarnya tidak jauh perbedaannya Cuma mungkin dari volumenya 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 Kalau memakai yang Apa tadi? Itu Lebih Apa ya Lebih keras suaranya Lebih keras Lebih keras Terus kalau tanpa memakai itu Harus dibesarin Setelah itu Perbedaan yang kedua Terletak pada Menangkap suara Kalau yang memakai tadi itu Lebih jernih Dan lebih stabil Lebih jernih dan lebih stabil Ano terasa seperti lebih stabil Lebih stabil Seperti itu Kalau tanpa memakai itu Ya Sama Sama seperti musik Musik yang di play Seperti itu Detail suaranya ada yang berubah enggak? Detail suaranya Ada Ada Terus tadi saya kan menunggu Ada Ada Part Akhir itu Yang memakai tadi itu Seperti benar-benar Ada detail banget gitu loh Aku rasa banget Feelnya Feel pada musiknya Tapi kalau yang Pas tanpa memakai tadi Kok enggak dapet Aku nunggu part yang terakhir Ada yang hilang berarti ya Ada yang hilang Dari Part dari musik itu Ibaratnya Kalau Tanpa ini Kalau menggunakan ini Suara gaib Yang enggak ada Jadi muncul Tidak feel kita mendengarkan musiknya itu tuh Jadi ada gitu loh Oh gitu Kalau pas memakai Tanpa memakai jadi Terdengar biasa saja gitu Terdengar biasa saja ya Ketika dengerinnya pakai Ini Suaranya tuh jelas Di telinga Jadi Suaranya tuh Suaranya jelas Enggak tipis gitu loh Enggak tipis Jadi full tebel Full tebel Didengar tuh langsung Masuk ke telinga tuh Jelas gitu loh Dia ngomong apa Lagunya tuh ngomong apa Dari lagunya tuh Apa gitu Bisa kedenger Tapi kalau tanpa Tanpa alatnya itu Kalau disambung alat itu Suaranya jadi tipis Jadi mungkin Kedengernya di bagian Telinga kanan doang Tapi sini tipis Sini tebel Apa Jelas Jadi enggak seimbang Enggak seimbang ya Terus ini Berarti ada perubahan detail suara ya Berarti ya Ada Jadi Disuruh milih Mending tanpa itu Atau menggunakan alat itu Menggunakan alat Menggunakan alatnya ya Kalau pakai ini pak Itu Suaranya lebih jelas Suaranya tuh Kayak di telinga Langsung Beng Beng Enak banget Lebih full ya Lebih full Walaupun tadi ini volume Pas enggak pakai Itu udah tak fullin Masih Masih kurang Masih ada pak Gitarnya itu Kurang jelas Kalau pakai itu Kayak musik Antara instrumen Sama vokalnya Pas Jadi ada yang hilang Yang pasti Dari sisi Besaran volume suara Atau gainnya mungkin Jelas Perbedaan drastis sekali Antara menggunakan Ampli headphone Ataupun Yang satunya Dengan langsung Dari Apa namanya Handphone Dari Dari Ampli ini Powernya Cukup Sehingga Kemudian Detail Frekuensinya Bisa juga Terpilah Jadi suara Akustik gitarnya Baik dari Senar yang Lebih ke low frekuensi High frekuensi itu Cukup detail terpisah Sedangkan Tanpa Menggunakan itu Karena tadi volumenya Terlalu kecil Jadi Beberapa Kemudian Apa ya Tidak bisa dinikmati Secara detail Sebagai musik Bisa dinikmati Tapi untuk detail Detail musiknya Tidak bisa Tersampaikan Jadi karena Ini ya Kita pakenya Ya Phone DS50 Ya DS50 Dengan Impedansi Sekitar 36 ohm Pakai HP Ya Bisa bunyi ya Bisa bunyi tetapi Juga Dengan Kadar volume Yang sama output Dari handphone Ketika Menggunakan ampli Dengan tidak Itu drastis sekali Drastis banget Kalau misalkan Diprosentasikan Mungkin Kalau menggunakan Headphone ampli Itu mungkin Suara di Sekitar 70 75 sampai 80 Sedangkan Ketika Headphone ampli Dilepas Hanya langsung Dari handphone Itu Mungkin Cuman 20 sampai 25 persen Selisihnya Sekitar 50 persen Ya Peningkatan Peningkatannya Cukup jauh Drastis sekali Artinya Ya kalau Saya sendiri Sebagai orang Yang mungkin Belum begitu Terlatih Di Pendengaran Sip Orang awam Pun Pasti akan Seperti saya Ini Pasti akan Sangat Merasakan Besaran volume Yang jauh Berbeda Yang paling Jelas Itu Volumenya Volumenya Itu Paling Jelas Banyak Bedanya Kalau Yang Pake Ini Tadi Separuh Separuh Itu Sudah Seperti Full Fullnya Volume Sepertinya Sepertinya Lebih Bersih Suaranya Lebih Bersih Kayak Apa Ya Lebih Bersih Lebih Detil Detil Mungkin Ya Karena Saya Awam Mungkin Lebih Bersih Lebih Bersih Lebih Bersih Kalau Lebih Bersih Bisa Menjadi Lebih Detil Lebih Lebih Bersih Yang Paling Jelas Ini Volume Dari Sedi Kualitas Ada Pengurangan Kualitas Atau Menambah Kualitas Mungkin Kualitas Ya Karena Apa Mas Dung 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 Ketika Mendengar Dengan Volume Yang Sama Itu Hasil Jelas Berbeda Dan Efek N Jelas Banyak Ketika Suaranya Rendah Itu Mungkin Untuk Mendengarkannya Deda Juga Susah Kalau Suaranya Agak Genceng Agak Agak Bisa Mungkin Menurut Saya Gimana Setelah Menggunakan Pakai Ini Sama Gak Pakai Itu Gimana Ini Headphone Amplifier Saya Pakai Headphone Audio Teknika Audio Teknika Ini Sudah Bagus Luas Suaranya Jadi Kalau Saya Pakai Dimanapun Enak Sudah Tapi Ketika Pakai Ini Itu Yang Saya Dapatkan Saya Rasakan Sebagai Telinga Yang Awam Yang Saya Gak Paham Audio Frekuensi Seperti Apa Dengan Tapi Lebih Luas Suaranya Lebih Kaya Terus Powernya Tentu Lebih Kuat Bahkan Sampai Geber Biasanya Gak Geber Kalau Di Ini Gak Sampai Geber Dengan Volume Full Geber Tapi Distorsi Enggak 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 Distorsi Enggak Tau Kalau Mungkin Volumenya Lebih Full Lagi Distorsi Cuman Kalau Mungkin Headphonenya Headphone KW Atau Enggak Jelas Brebet Suaranya Mas Pakai Ini Ya Mungkin Nek Opiniku Ini Harus Disandingkan Dengan Headphone Yang Memang Mumpuni Headphone Yang Memang Kualitasnya Udah Bagus Jadi Didukung Dengan Ini Maka Suaranya Akan Lebih Mantap Noise Gimana Noise Gak Kedengaran Aman 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 Pokoknya Selama Headphone Bagus Makin Mantap Pakai Ini Bahkan Mungkin Dua Jam Masih Kuat Ini Kalau Lalam Karena Ini Cuma Satu Colok Kalau Dua Masih Kuat Kalau Pakai Dua Lan Mungkin Masih Kuat Secara Dari Power Tadi Kayak Contoh Basnya Dentumannya Mantap Pakai Ini Mas Iya Daripada Tadi Langsung Di HP Kurang Keluar Kurang Nendang Basnya Tidak Cocok Mau dijual Berapa Mas Belum Ada Rencana Oh Belum Ada Rencana Pakai Pribadi Dulu Berarti Oh Iya Ini Cuma Eksperimen Siap Siap Oke Ini Mas Oke 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 Apa yang dirasakan Yang saya Rasakan Pas Waktu Pakai Ini Alatnya Tadi Lebih Enak Kayak Mengawang Ngawang Di Atmosfer Itu Gak Di Cek Son Yang Juru Studio Ngapi Pas Gak Dipakai Ini Langsung Ini Ada Yang Kurang Oke Itu Tadi Adalah Pendapat Beberapa Orang Yang Sudah Menggunakan Headphone Ampli Ini Dan Rata-rata Semua Memiliki Komentar Yang Sama Yaitu Adanya Peningkatan Volume Atau Suara Dari Headphone Itu Sehingga Menjadikan Suaranya Itu Jadi Lebih Detail Jadi Lebih Detail Dan Mungkin Ada Berapa Yang Merasakan Bahwa Ada Suara Gaib Yang Muncul Antara Menggunakan Headphone Amplifier Dan Tanpa Menggunakan Headphone Amplifier Semoga Bermanfaat Dan Teman Teman Kalau Mau Bikin Ini Silahkan Cek Dua Video Sebelum Ini Dan Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Sampai Baikin Di